Musik adalah salah satu bentuk hiburan yang sering dikaitkan dengan kecerdasan serta tumbuh kembang anak. Musik dipercaya dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, emosi, hingga interaksi sosial anak. Banyak penelitian yang menunjukkan korelasi positif ini. Namun, kemana lagu anak-anak saat ini? Musik Ratu Imut adalah salah satu penyanyi jilik yang masih bertahan di tengah kondisi ini. Keceriaan serta gerak rincanya seakan tak menyurutkan langkahnya untuk terus berjuang demi menyanyikan lagu anak-anak. Nah, gak boleh. Kalau menurut aku sih gak boleh. Tapi seterah kali, seterah mereka-mereka karena tuh ada cinta-cinta itu maksudnya tuh gak boleh. Tapi kalau misalnya gak ada cinta-cinta sih boleh aja seterah. Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh pakai cinta-cintanya? Karena kan masih kecil, tapi pikirannya cinta-cinta. Langkah Ratu Imut berbalik-terbalik dengan banyaknya anak-anak yang gemar-menyanyikan lagu beraroma cinta orang dewasa. Anak-anak kecil zaman sekarang mengidolakan seperti itu. Kenapa mereka mengidolakan seperti itu? Gak ada salah juga karena mereka tuh anak kecil yang ingin selalu menjadi orang dewasa. Orang yang lebih dewasa dari usianya. Dia gak bakal mau menjadi papah mamahnya, idolanya. Tapi orang yang dewasa yang satu tingkat diatasnya dia. Gak ada yang salah gitu ya dalam hal itu. Tapi yang menurut aku yang membuat mereka menjadi hilang atau tidak menyukai lagu anak-anak lagi. Karena pada saat mereka menyanyikan lagu anak-anak, Mereka mendapatkan punishment, mendapatkan hukuman dari teman-teman sebayanya ya. Bahwa ya lu anak kecil lu nyanyiin lagu itu. Banyaknya anak-anak yang melantunkan lagu yang tidak sesuai dengan umurnya menjadi kegelisahan tersendiri bagi masyarakat. Perkembangan zaman serta mudahnya anak-anak dalam mengakses segala informasi menjadi penyebab utama dari masalah ini. Peran serta orang tua menjadi sangat penting sebagai penteng sekaligus penentu dalam memilih lagu serta hiburan yang sesuai dengan usia anak.